Pemirsa, pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan dalam program Bincang-Bincang Akademia dan Alhamdulillah Pada hari ini kita kedatangan tamu di studio dan ini adalah sangat spesial Karena kita kedatangan tamu dua orang yang sangat berprestasi di kampus IAIN Perpare Yaitu sebagai wisudawan terbaik IAIN Perpare Dan Alhamdulillah mereka menyediakan waktu bersama dengan kita semua Untuk berbagi rasa, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan Kepada khususnya sahabat-sahabat milenia dimanapun berada Saya akan memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk mengenalkan diri kepada Pemirsa Mungkin siapa yang pertama saya persilahkan Mungkin yang samping kanan saya Oke baik Pak Halo, selamat menikmati Halo semuanya, saya Natasha Dianti Putri Dan saya lulusan dari Fakultas Tarbiyah Khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris Ya, lanjut yang disamping kiri saya, saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, saya Rutis Yalifah Dari program studi ekonomi islam, Fakultas ekonomi dan bisnis islam Iya terima kasih banyak, yang disamping saya Natasa Dianti Putri Saya sapa saja dengan sebutan Natasa ya Iya Pak Kemudian yang kedua adalah Nurul Kisti Al-Ikhfad Iya Pak, saya panggil apa ini Kisti Pak Kisti ya, oke Baik, saya ingin bertanya, mungkin saya mulai dari Natasa Ini kemarin ketiga wisuda ini Waktu Ibu Warek satu menyampaikan pengumuman tentang wisudawan terbaik Nah, bagaimana perasaannya ketiga namanya Natasa disebut sebagai wisudawan terbaik Ibu Warek kemarin menyebutkan wisudawan terbaik itu Pak pada sesi online Sesi pertama ya Iya Tapi saya dapat informasi langsung dari teman kalau nama saya disebutkan pada sisi pertama Dan dari informasi itu saya, perasaan saya itu senang dan bangga pada diri saya sendiri tentunya Pak Iya Dan tidak menyangka Pak bahwa tahun ini itu saya bisa wisuda dengan kakak-kakak senior begitu Pak Tidak menyangka bahwa menjadi wisudawan terbaik Iya Oh, di acara wisuda kemarin di sesi yang kedua ya Iya, saya sesi kedua Pak Oh iya, oke Kalau Kisti sendiri bagaimana perasaannya waktu diumumkan sebagai wisudawan terbaik ya Alhamdulillah Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Karena berkat segala kerahmat dan jayahnya Saya dimudahkan untuk bisa mencapai dan meraih wisudawan terbaik Nah, saya juga tidak menyangka bahwa saya akan meraih wisudawan terbaik Pada kesempatan itu saya merasa seperti mimpi Itu seperti hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya terjadi Dan pada saat itu saya merasa bangga dan sangat menghargai diri saya Bahwa saya sudah berhasil mencapai salah satu target yang telah saya tuliskan di depan tembok Di tempat saya selalu mengerjakan skripsi Di tempat di mana saya yang lihat ketika saya mengerjakan skripsi itu Sampai merhasil seperti ini itu benar-benar sesuatu yang sangat menakjubkan Ini kan sekirap pencapaian yang luar biasa ya Mencapai menjadi wisudawan terbaik atau alumni terbaik yang pare-pare Itu kan kriterianya adalah nilai tertinggi dengan masa study Tercepat ya Yang saya dengar kemarin ini kalau Natasa itu mampu mencapai IPK 3,97 ya Dalam masa study 3,5 tahun ini luar biasa ini Nah bisa mungkin diceritakan Natasa Apa trik-triknya sehingga bisa mencapai prestasi ini Untuk trik khususnya mungkin tidak ada ya Pak Tapi kalau untuk berbagi pengalaman itu saya bisa sampaikan untuk teman-teman Saya itu ketika akhir semester 6 Saya sudah mulai menyusun judul saya Pak Judul saya kemudian saya ajukan kepada dosen pembimbing Penasihat akademik saya Kemudian saya tanpa menunda waktu lagi Pak Itu saya langsung setor judul saya di fakultas Pak Dan tak lama kemudian itu jadwal sidang judul itu keluar Pak Kemudian pada saat itu saya dapat informasi dari dosen penasihat akademik saya Bahwa kamu bisa menyelesaikan studi kamu 3,5 tahun Terus saya memiliki keyakinan bahwa saya harus mencobanya Pak Saya tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menyelesaikan studi saya secepat mungkin Karena semakin cepat semakin bagus ya kan Pak Terus pada saat itu juga itu sibuk-sibuknya PPL, KPM Jadi untuk membagi waktu antara kuliah dan mengerjakan proposal itu Butuh ya tenaga yang ekstra ya Pak Terus ya tanpa pernah membuang waktu Saya mengerjakan proposal saya, skripsi saya Dan ya saya juga bersyukur Pak dipertemukan dengan orang-orang baik pada waktu itu Karena mereka juga banyak membantu saya khususnya staff fakultas terbiak Dan juga teman-teman yang selalu men-support saya Dan juga Pak pesan saya buat teman-teman Pak untuk Jangan pernah menunda atau membuang-buang waktu Jadi jika bisa selesai hari ini, selesaikan hari ini Apalagi pada saat pengurusan administrasi Jangan pernah pulang kalau misalkan tidak ada kepastian Kepastian dari staff bahwa berkas kamu selesai pada hari ini Jangan pernah membuang-buang waktu sih kalau saya Pak Jangan pernah buang-buang waktu ya Jadi masa kuliah 3,5 tahun itu bisa dicapai Karena kemampuannya kita untuk mengepaktifkan membagi waktu Membagi waktu tentunya Pak Nah kalau untuk prestasinya untuk mencapai nilai BK 3,97 ini Prosesnya ada pendekatan khusus atau apa yang dilakukan oleh Natasa selama ini Kalau seperti itu Pak, pendekatan pasti ada dengan dosen-dosen Pak ya Kemudian kita tidak Pendekatan dalam arti yang positif ya Ya tentunya Pak, kita ingin juga menjalin silaterahnya dengan dosen Untuk mendapatkan IPK yang tinggi itu kita tidak boleh mulai dari semester 2, semester 3, semester 4 Kita memulai dari semester 1 Walaupun kita sibuk-sibuknya organisasi, komunitas di luar kampus Tetap kuliah nomor 1 Pak Kuliah nomor 1 ya? Ya bagi saya Pak Bagi saya Saya ke Kisti dulu ya Jadi sama dengan Natasa Gimana kira-kira ada trik khusus yang dilakukan oleh Kisti ini Sehingga pencapaian prestasinya yang luar biasa Bisa selesai dalam kurun 3,5 tahun Kemudian Kisti ini kalau tidak salah mencapai IPK 4,0 ya Ini IPK sempurna ya Nah bisa berbagi ke sahabat Melinia yang kisti triknya ya Ya tentu saja Pak Saya bisa meraih IPK 4,0 itu tidaklah hal yang mudah Karena ketika kita sudah memutuskan sesuatu dan memulai sesuatu dari awal masuk di YIN Saya bertekad untuk tidak membuang waktu saya Dan memanfaatkan waktu saya sebisa mungkin Dan memusahakan segalanya dengan melakukan yang maksimal dan yang terbaik Saya tidak ingin di kemudian hari saya akan nyesal Karena hal yang saya lakukan dengan membuang-buang waktu Selain itu saya juga membagi waktu saya di rumah Karena kuliah ini hanya ketika saya di kampus Sementara kalau di rumah saya punya kegiatan yang lain Saya mengajar-mengaji bersama ibu saya Saya menghafal Al-Quran setiap habis maghrib Dan menyetor hafal Al-Quran saya pada hari Sabtu dan Minggu Jadi di rumah ini saya tidak hanya kuliah Tetapi saya juga menghafal Al-Quran di rumah Dan menyetornya ketika hari Sabtu dan Minggu Nah selain itu ketika saya di kuliahan Saya berusaha fokus dengan pelajaran yang disampaikan oleh dosen Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan berlaku sopan Bersilatur Rahmi dan dosen Bahkan saya biasa melakukan kunjungan ke rumah dosen Untuk membantu dosen Seperti itu Saya kira luar biasa ya Kedua-duanya untuk mencapai prestasi itu memanfaatkan waktu ya Kuncinya disitu Membuat perencanaan ya Jadi dari awal sejak masuk di kampus Sudah memang punya tiket ya Untuk belajar Sehingga bisa meraih prestasi yang Dan kedua-duanya sibuk ya Bukan hanya kuliah Natasa juga aktif di berbagai kegiatan ya Selain kuliah Kisti juga banyak aktivitas di rumah ya Ini luar biasa ya Jadi mencapai prestasi itu bukan Hanya kita kuliah toh saja Tetapi tidak menghambat untuk melakukan berbagai aktivitas yang di luar ya Artinya bahwa kegiatan luar tidak mesti menutup jalan kita Untuk berprestasi di kampus ya Ini luar biasa ini Nah Kira-kira selama kuliah ini Pasti banyak pengalaman-pengalaman yang Menantang atau ada kesan tersendiri dalam proses perkuliahan kira-kira Selama kuliah 3,5 tahun itu Pak Tentunya tidak hanya sukanya saja Yang Pak Bukain juga pasti ada Tapi hal yang paling membanggakan bagi saya itu Pak Ketika saya semester 3 Saya diberikan kesempatan atau menjadi delegasi Untuk keluar negeri pada saat itu Pak Ke Malaysia Keluar negeri Ke Malaysia, Thailand, dan Singapura Dan di Malaysia itu Pak Di Universitas Yayasan Pahang Malaysia Itu saya diberikan kesempatan Untuk menjadi seorang speaker Di kampus tersebut yang Dimana audiensnya itu Pak Mahasiswa S2 Pak Oh luar biasa Jadi dari banyaknya mahasiswa Saya dengan teman-teman saya 10 orang Berangkat ke Malaysia, Thailand, Singapura Kurang lebih satu minggu Pak Ini kesempatan untuk itu dipasilitasi oleh siapa? Tentunya dari kapra di saya Pak Dari kampus ya? Iya dari kampus Iya Iya saya kembali juga ke Kisti ya Nah pengalaman ada enggak kesan ya Kesannya selama ini Dalam proses pembelajaran di kampus Ada tantangan ataukah hal-hal yang lain Selama menembus studi 3,5 tahun ini Banyak suka dan duka yang saya lalui Nah kalau menurut saya Jangan memikirkan duka itu terlalu lama Lebih baik kita memikirkan sukanya Agar kita itu selalu berkembang dan maju Nah salah satu pengalaman saya yang paling Saya rasa berharga itu pada saat lomba bersama teman saya Lomba KTI atau penulisan karya tulis ilmiah nasional Yang pada saat itu kami persiapkan Untuk melakukannya secara offline Untuk pergi ke Makassar Nah pada saat itu Tiba-tiba ada pandemi Corona Nah pada saat itu Kami sebagai salah satu tim Merasa down Nah kemudian Kami berusaha maksimal Untuk walaupun karena pandemi Corona Kita tetap harus maksimal dalam Melaksanakan lomba ini Nah saya pada saat itu Merekam video untuk ditampilkan secara online Sampai malam Hanya untuk menyelesaikan lomba itu Nah Alhamdulillah setelah hasilnya keluar Ternyata kelompok kami memperoleh juara pertama Di KTI nasional itu Yang diadakan oleh Presematik Undi Khas Iya Oke Eh apa namanya Dalam Proses-proses perkuliahan di kampus Pernah enggak Ada pengalaman-pengalaman buruk Atau kan misalnya ada Pernah ketemu dosen yang Tanda kutip Kiler lah Ya ini kan banyak disebut oleh Tengah adik-adik mahasiswa ya Ada dosen saya Kiler Pernah enggak dapat pengalaman seperti itu Menurut saya itu dosen Kiler Hanya sebuah jukan Sebenarnya dosen Kiler itu adalah dosen yang baik Ketika kita melaksanakan apa yang dia inginkan Apa yang dia Perintahkan misalnya Anda harus Menghafal ini Sesuai dengan Yang saya suruh Sehingga Anda dapat pengalaman baru Dan Pengetahuan baru Tentang apa yang dia perintahkan Nah saya sebagai mahasiswa ini Kan setiap dosen itu punya watak yang berbeda Dan setiap dosen juga itu Baik Mungkin sebagian orang meranggapan bahwa Oh dosen ini tidak baik Namun saya Pada saat dosen masuk di ruangan saya Saya beranggapan Semua dosen itu baik Semua dosen itu mau Agar mahasiswa itu Memiliki pengetahuan yang bertambah Juga memiliki pengetahuan Untuk terhadapi pertanganan di masa yang akan datang Walaupun dikatakan Kiler Itu menurut saya Itu hanya judul kan ya Sesungguhnya tidak ada dosen kita Yang kuler ya Iya Tidak ada ya Dosen kita Kuler Dosen kita itu pada prinsipnya Semuanya ini melihat kita Maksudnya mahasiswanya untuk maju ya Dosen ini maunya apa Dosen ini maunya itu Ini Jadi Baiknya sih pak Kalau kita sebagai mahasiswa Jangan pernah melewatkan pertemuan pertama Dalam artian yang kontrak kuliah Karena dari situlah awalnya kita bisa Mengetahui karakternya dosen Dan Apa tujuan dari pembelajaran ini Nantinya pak Begitu Iya Jadi Kita harus mampu memahami Memahami dosen ya Jadi Intinya bukan hanya sekedar Belajar dari mata kuliah ya Tapi juga harus kita mampu Memahami dosen kita ya Dan tentunya Yang di sekitar kita ya Yang bisa Meraih prestasi itu Nah lanjut Mungkin Tadi disebutkan selain kuliah Ada banyak kegiatan yang lain Mungkin bisa diceritakan Kalau Selain perkuliahan itu Kegiatan saya juga Ada banyak ya Kemarin itu saya Selama pandemi Kegiatan saya itu Membuat vlog Youtube Yang isinya Pembelajaran bahasa inggris Teman-teman bisa buka nanti Natasha Dianti Putri Ya promosi Iya Kemudian Saya juga Seorang tour guide Pareparepa Jadi Misalkan kalau ada Wisatawan lokal Maupun luar Saya bisa Mengajak mereka Keliling kota parepare Jadi kalau ada Kapal pesiar Bersandar di parepare Saya turun langsung Ke pelabuhan Untuk Menjadi seorang tour guide Pak Dan sekarang itu Pak Saya juga Mengajar Di Star English Course Parepare Yang Diketuai oleh Mister Hamid Jadi itu Pak Kemarin setelah Hari judisium Saya langsung Ditawarkan pekerjaan Pak Langsung ada Langsung ada Langsung ada Luar biasa Langsung ada Jadi Tanpa berpikir lama lagi Karena Star English Course Merupakan salah satu Tempat kursus Bahasa Inggris terbaik Di parepare Jadi saya tidak nolak Pak Saya tidak nolak Jadi Alhamdulillah Saat ini Saya seorang pengajar Di Star English Course Parepare Jadi Pada intinya Sangat sibuk ya Sangat sibuk Bukan hanya urusan Kuliah Tetapi Saabret Kegiatan di luar sana Itu luar biasa Kalau Kisti Bisa diceritakan Kegiatan-kegiatan Di luar Selain perkuliahan Kegiatan di luar Selain perkuliahan Itu Saya mengajar Al-Quran Dan itu Mengajar Al-Quran Dua kali Pada jam 2 Dan jam 4 sore Jadi Saya tidak tidur siang Tidak ada tidur siang Tidak tidur siang Dan Setelah Mengajar Saya Di rumah Itu Melanjutkan Hal-hal-hal Al-Quran saya Karena saya harus Menyetor Hal-hal-hal Al-Quran saya Kalau misalnya Tidak saya setor Saya Merasa sedih Karena Saya bisa Kuliah Belajar Tapi kenapa Saya tidak bisa Setor hafal Saya Nah pis ya Nah pis saya Berapa jual sih Ya biasanya Penghafal Tidak mau sebut Alhamdulillah Saya Apa namanya Kalian ini Banyak kegiatan Di luar Tetapi bisa Berprestasi Di kampus Dengan nilai Yang luar biasa Nah kira-kira Bagaimana caranya Mengatur itu Kegiatan di luar Kemudian Perkuliahan Bagaimana caranya Mengakali Misalnya Kalau misalnya Ada perbenturan Atau apa Dan sebagainya Kalau dari saya Pak Saya itu Mempunyai prinsip Membedakan Dua hal dulu Pak Mana yang penting Dan mana yang Urjen Mana yang penting Mana yang Urjen Urjen itu Pak Sudah diatasnya Penting lagi Jadi kalau misalkan Kegiatan ini Bentrokan dengan Kegiatan ini Dan saya Pilih keduanya Oh ini yang penting Ini yang urjen Jadi Ini yang penting Saya Kalau masih sempat Nanti kalau selesai Yang urjen itu Saya nanti Ke yang pentingnya Pak Jadi Lebih memilih Melakukan kegiatan Yang urjen dulu Lalu yang Kepentingnya Jadi misalkan Ada kegiatan Temu Di komunitas Pare-pare Terus Bentrokan dengan Urusan skripsi Saya di kampus Nah yang skripsi Itu kan penting Pak Urjen ya Urjen Jadi saya Urus skripsi saya Karena kalau Meet up Sama teman-teman Komunitas Masih bisa Sedangkan Kalau skripsi Kan tidak bisa Ditunda lagi Pak Urjen itu Adalah Kegiatan Di kampus Iya Bagi saya Pak Oh iya Jadi Salah ya Persepsi Beberapa Teman-teman Mahasiswa Yang Katanya Kalau aktif Di organisasi Tidak bisa Berprestasi Tidak Seperti itu Karena Kita bisa Aktif Di organisasi Dengan berbagai Kegiatan Dan juga bisa Berprestasi Kalau Apa namanya Kisti Untuk Mentaktisi Antara kegiatan Kegiatan luar Dengan kegiatan Perkulian di kampus Saya membagi waktu Karena saya Sudah tahu Jadwal saya Mengajar itu Jam 2 Dan jam 4 Jadi pada saat Melakukan Pencentangan Perkulian Saya memilih jadwal Saya memilih jadwal Pagi Sampai Zuhur Jadi batas Waktu saya Memilih Centangan itu Sampai Jam 2 Nah Saya Karena sudah Jam 2 Ada lagi Jadwal Saya atur Jam 2 Dan jam 4 Khusus untuk Mengajarkan Al-Quran Nah Kalau misalnya Ada Jadwal yang memang Harus Jam 4 Atau jam 2 Dicentang Saya usahakan dulu Mencari Yang bukan Jam 2 Dan jam 4 Itu Kalau misalnya Tidak ada Saya komunikasikan Dengan Orang tua saya Bahwa Pada saat Hari ini Jam begini Saya tidak bisa Mengajar Karena Saya Kuliah Nah Bagi saya itu Kuliah Juga penting Karena Melalui Kuliah itu Saya Mendapatkan Pengalaman Yang berbeda Dengan Pengalaman Yang saya Dapatkan Di tempat lain Dengan Begitu Ketika ada Kayak Bentrok Begitu Mengajar Dan kegiatan Lainnya Saya Fokus Untuk Kuliah Dulu Nanti Kalau Sedai Baru Laksanakan Yang lain Seperti itu Jadi Intinya Harus Diatur Antara Kegiatan Kampus Dengan Kegiatan Di luar Jadi Itu tadi Harus Ada Skala Prioritas Harus Diatur Dan Dimanage Memang Itu Sekirat Tips yang Luar biasa Dari Teman-teman Ini Nah Untuk Kalian Berdua Saya Ingin Bertanya Tentang Kampus Bagaimana Persepsi Kalian Terhadap Layanan Kampus Yang Selama Ini Baik Dari Perkuliahan Administrasinya Dan Seterusnya Saya Mulai Dari Natasha Bagaimana Kalau Dari Saya Pak Selama Perkuliahan Atau Selama Kuliah Di IAIN Pare-Pare Tentunya Saya Tidak Pernah Merasa Diacuhkan Dengan Pelayanan Kampus Semuanya Lancar-lancar Saja Pak Jadi Ketika Kita ingin Urus Berkas Pihak Kampus Mengatakan Bahwa Berkasnya Sejam Segini Oke Jadi Tidak Pernah Ada hambatan Alhamdulillah Pelayanan Di kampus Itu Sangat Baik Menurut Saya Pak Untuk Proses Perkuliahan Selama Ini Menurut Natasha Bagaimana Proses Perkuliahan Sangat Sangat Bagus Karena Dosen IAIN Juga Sudah Bukan S1 Tapi Tentunya S2 Bahkan Ada yang Doktor Jadi Kalau Masalah Dosen IAIN Tidak Diranggukan Lagi Tentunya Kalau Kirsti Gimana Kalau Selama Saya Menemukan pendidikan Di IAIN Pare-Pare ini Layanan yang Saya terima Dari Fakultas Saya sendiri Itu sangat Baik Bahkan Ketika W Kan Pada saat Pelajar Pada saat Pelajar Yang lain Kita Menggunakan WA Nah Pada saat WA Itu Biasa Sangat Cepat Dibalas Dan Hati Membuat Saya Merasa Puas Dan Orang-orang Di bagian Staff Admin Kepala Jurusan Kepala Prodi Semuanya Sangat Baik Bahkan Mendukung Saya Untuk Segera Menyelesaikan Perpuliahan Saya Kalau bukan Karena Mereka Mendukung Dan Mereka Terus Mendorong Dan Selalu Berikan layanan Yang terbaik Untuk Saya Saya Tidak Mungkin Sampai Di Sini Kalau Tidak Karena Bukan Kebaikan Dosen Yang Selalu Berikan Saya Yang Baik Saya Tidak Mungkin Mendapatkan IPK Yang Baik Saya Sangat Merasa Bersyukur Atas Semua Yang Diberikan Oleh Dosen-dosen Disini Dosen-dosen Yang Berkualitas Dan Dosen-dosen Yang Memiliki Pengalaman Yang Sangat Bagus Dan Sangat Menghargai Mahasiswanya Ketika Mahasiswanya Ingin Melakukan Sesuatu Apalagi Ingin Mengharumkan Nama Iaian Paret-paret Oke Nah Sekarang Kira-kira Harapannya Di kampus Ini Seperti Apa Kalian Punya Harapan Untuk Kampus Kita Ini Kedepannya Harus Bagaimana Ya Buat Harapan Saya Untuk Iaian Paret-paret Tentunya Pastinya Lebih Mendorong Lagi Mahasiswa Mahasiswinya Yang Ingin Berprestasi Tidak Hanya Di Dalam Kampus Tetapi Di Luar Kampus Karena Kita Sebagai Mahasiswa Itu Dorongan Atau Support Itu Dari Dosen K Dari Pihak Kampus Tentunya Memberikan Kita Motivasi Untuk Kita Ikut Lomba Kita Memiliki Motivasi Yang Tinggi Untuk Menang Apalagi Ada Dorongan Dan Bantuan Dari Pihak Kampus Tentunya Kemudian Apa Ya Pak Intinya Ya Bagaimana Kan Kampus Bisa Memfasilitasi Mahasiswanya Pak Tidak Hanya Di Dalam Kampus Tetapi Di Luar Kampus Juga Harapannya Untuk Kampus Kita Seperti Apa Harapan Pantung Kampus Semakin Meningkatkan Kualitas Layanan Semakin Meningkatkan Kualitas Tenaga Pengajar Apalagi Menurut Pak Rektor Katanya Mau Melakukan Pembukaan Untuk S3 Lagi Jadi Saya Berpendapat Bahwa Apa Yang Dikatakan Pak Rektor Itu Harus Benar Terjadi Dan Dengan Terjadinya Itu Harus Ditingkatkan Kualitas Layanan Dan Fasilitas Yang Ada Di Parepare Apalagi Dengan Namanya Yang Sudah Dikenal Oleh Orang Orang Di luar Saya Harap YIN Parepare Terus Menerus Berkembang Dan 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 Bisa Mencapai Internasional Selan 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 Selanjutnya Pemirsa Pasti Minta Setelah Kalian Sudah Selesai Di Kampus YIN Parepare Langkah Atau Rencana Kedepannya Apa Pak Selanjutnya Adalah Hal Yang Menakjubkan Namun Itu Hanya Untuk Kehidupan Dunia Saya Saya Merasa Bahwa Kehidupan Dunia Dan Akhirat Itu Harus Seimbang Nah Jadi Saya Sudah Mempersiapkan Kehidupan Dunia Saya Sampai Pada Titik Ini Saya Juga Ingin Mempersiapkan Kehidupan Dunia Akhirat Saya Akhirat Saya Misalnya Saya Fokus Dulu Satu Tahun Untuk Menghalal Al-Quran Untuk Menyelesaikan Hal Saya Nah Kalau Misalnya Saya Sudah Selesai Sambil Membuji Jasa Keluar Saya Juga Ingin Mendaftarkan Kuliah Mendaftar Biasiswa Keluar Negeri Juga Untuk Kuliah Melanjutkan S2 Saya Namun Saya Harus Saya Menyadari Saya Harus Menguasai Bahasa Yang lain Nah Pada Saat Ini Saya Juga Berusaha Untuk Mempelajari Bahasa Lain Tentunya Selain Bahasa Inggris Kita Perlu Belajar Bahasa Juga Dan Bahasa Bahasa Yang Lain Selain Itu Kita Juga Harus Selalu Meningkatkan Ibadah Kita Nah Agar Agar Semua Apa Yang Kita Uku Tetap Berada Dalam Koridor Koridor Islami Dan Selalu Berdasarkan Kepada Allah I I I I Luar Luar Gia Luar Luar Mudahan Cita-citanya Semua Ini Bisa Terujud Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa To Melanjutkan S2 Ke luar Negeri InsyaAllah Mudah-mudahan Dimudahkan Nah Sekarang Kita Sudah Berbincang Kurang lebih Setengah Jaman Mungkin Saya ingin Minta Kepada Kalian Semua Ini Mungkin Bisa Memberikan Apa Semacam Harapan Atau Ajakan Kepada Masyarakat Khususnya Ini Sahabat Melenia Ini Yang Sekarang Dalam Proses Penyelesaian Sekolah Di Tingkat Menengah Yang Sebentar Lagi Akan Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Mungkin Bisa Ada Ajakan Khusus Ke Mereka Silahkan Baik Buat Adik-adik Yang Sebentar Lagi Lulus Sekolah Menengah Ya Ayolah Kalian Gabung Di IIN Pare-pare Karena Kalian Tidak Tahu Bagaimana Bagusnya Dan Bagaimana Kualitas Dari IIN Pare-pare Dan IIN Pare-pare Tidak Kalah Dari Universitas Dan Institut Yang Ada Di Luar Jadi Buat Saya Kalian Gabung IIN Pare-pare Karena Disini Kalian Akan Mendapatkan Pengalaman Pengalaman Yang Kalian Tidak Bisa Dapatkan Di IIN 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 Pare-pare Pak I Kali Kisti Silahkan Kisti Hai Semua Adik-adik Yang Sudah Menempuh Sekolah Menengah Atas Apalagi Pada saat Ini Sudah Baru Mencari-cari Untuk Mendaftar Kuliah Saya Sarankan Untuk Kalian Mendaftar IIN IIN Pare-pare Karena IIN Pare-pare Itu Memiliki Kualitas Yang Berbeda Dibandingkan Universitas Yang Lain Walaupun Dia Merupakan Salah Satu Daerah Terkecil Tapi Dia Memiliki Prestasi Yang Luar Biasa Apalagi Salah Presiden Kita BGHB Juga Berasal Sini Maka Kualitas Pendidikan Disini Tidak Dirang Apalagi Pendidikan 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 Itu Sudah Bisa Mencapai Nasional Bahkan Internasional Jadi Saya Aja Kalian Untuk Mendaftar Disini Dan Berjuang Bersama Di IIN Pare-pare Oke Pemirsa Dan Sahabat Melenia Dimana Apu Berada Khususnya Kepada Adik-adik Saya Kira Ini Luar Biasa Perbincangan Kita Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Inspirasi Dari Pengalaman Pengalaman Adik-adik Ini Di Semasa Kuli DIN Perkara Dan Bisa Berprestasi Dengan Nilai Yang Fantastis Ini Sekiranya Luar Biasa Adik-adik Sekalian Sehingga Tentunya Kita Berharap Apa Yang Disampaikan Oleh Mereka Ini Adik-adik Bisa Mengikuti Para Sahabat Sahabat Bisa Mengikuti Karena Ini Adalah Sebuah Prestasi Yang Luar Biasa Sekiranya Demikian Perbincangan Kita Hari Ini Saya Sampaikan Apresiasi Dan Terima kasih Banyak Kepada Kalian Semua Yang Mau Hadir Di Studia Kita Untuk Berbagi Dengan Adik-adik Semua Pemirsa Dan Hadirin Saya Akhiri Perbincangan Kita Pada Hari Ini Dengan Ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh